Hai selamat bertemu kembali dalam video ini Oke teman-teman kali ini ada lagi satu project yaitu menambah soket di dinding inilah Oke di sini sudah ada satu soket so saya akan tambah lagi tiga soket menjadi empat Oke jadi seperti video yang dulu saya ini tidak pengalaman tentang elektronik tetapi saya belajar daripada YouTube dan ini adalah hasil pembelajaran itu Oke sebelum kita pasang kena ada perlatannya sesuai dan saya akan pasangnya begini kita akan tanda dulu pada lubang skrunya gimana skru-skru yang sepatutnya diletakkan lah jadi ini adalah lubang-lubang skru termasuklah di sini semua dan kemudian perhatikan di sini ini adalah lubang untuk laluan kabel jadi ini kita akan letakkan di atas oke di atas dan kabel akan melalui di sana so saya tidak akan letak terlampau dekat saya akan letak di jauh sedikit oke so kalaupun saya letak saya akan letak di sini tetapi jika letak di atas terlampau rapat di sini soket kepala soket di sini akan menghalang dihalang oleh kabel ini jadi untuk selesa kita letakkan agak berjauhan sedikit beginilah oke jadi kita tambahkan kita akan letak tanda akan lubang-lubang ini untuk di skru untuk di korek untuk laluan skru oke oke jadi mari kita lihat hasilnya oke ini adalah lubang-lubang skru yang saya maksudkan sudah ditandakan jadi ini kita akan buatkan lubang lah oke oke beginilah persiapan untuk sebelum memulakan lubang-lubangnya jadi ini adalah kotak jadi kita akan buat lubang sini dan kabuk akan masuk ke dalam oke oke sudah di dikatkan lubang dan ini adalah untuk mengikat skru jadi kita petuk saja oke 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 sudah kita akan memulang ke atas terlampau hati Oke besiap sekarang kotak ini kita buka Sampai jumpa Oke sudah berjaya di nekatkan di dinding Jadi kita pastikan supaya ini diketatkan sehingga bila kita mencabut nanti Kepala sui sini tidak akan terganggu Oke sekarang mari kita ukur kabel yang digunakan Oke saya akan sambung dari sini ya Dari sini Kemudian dari sini dan dari sini Saya tidak akan gunakan selari Oke saya mahu dia direct dari sini Tiga-tiga switch ini direct daripada sini Oke jadi gunakan Saya sudah potong kabelnya Dan mari kita sambung di Switchnya Oke Oke ini adalah peralatan yang saya guna Pertama pemotong kabel dan membuka kulitnya Kemudian ada kabel 2.5 mm Kemudian ada 3 soket Ini 3 soket Kemudian ada pemutar skru Ada test pen jika perlu Dan juga kalau perlu ini Boleh pakai Oke Jadi mari kita cuba Sambung satu persatu Pertama sekali Kena buka dia punya Ujung dulu Oke untuk Sambung ke Ikat ke skru ya Oke Oke caranya senang saja Di sini ada Ada lubangnya Ini untuk memotong dan Membuka kulitnya Oke Senang saja ya Oke sudah Buka dua dan kita teruskan yang lain Oke ini hijaunya Ini hijau adalah Bumi ya Kabel bumi Oke Yang merah ini ialah Kabel hidup Wayar hidup Oke Yang merah ini Wayar hidup Ataupun ditanda dengan L Ataupun live Oke Sementara yang hitam ini Adalah neutral Oke Hijau ini adalah neutral Oke tujuannya yang hitam ini adalah Mengembalikan Mengembalikan Arus Ke puncak Ke puncanya Dan Yang merah itu Live itu Membawa arus Oke Yang hijau itu adalah Untuk mengalirkan Arus yang berlebihan Ke bumi lah Oke Membuang Oke itu yang Saya kira asas lah Oke Ini asasnya Saya pun tidak tahu Sangat ini Saya pun belajar Oke Saya pun belajar Juga untuk Yang ringkas Ringkas lah Yang senang Senang ini Saya belajar Sebab Pernah saya Upah Orang untuk Memasang Soket Saja Jadi daripada Kita mengupah Baiknya Kita belajarlah Oke Jadi kita Sambung yang pertama Dulu Oke Disini Sudah ada Sedia Skrurnya Untuk Diskrukan Ke Soket Dan juga Ada Penutup Lubangnya Disini Seperti ini Oke Tambah Sekali Kalau kita Tengok Oke Yang ini Ditandakan N Atau Neutral Jadi Yang ini Kita Simpankan A Hitam Wire Kabel Hitam Oke Yang ini Ditandakan L Yaitu Live Dan Ini Kita Simpan Kita Sambungkan Kabel Merah Sesuai Dengan Warnanya Yaitu Live Oke Ada Arus Sementara Yang ini Ditandakan Dengan Earth Bumi Jadi kita Sambungkan Ini Kabel Hujau Oke Jadi Mari kita Mula Ini Neutral Jadi kita Sambungkan Hable Hitam Hitam Ya Neutral Oke Kena Ikat Sehingga Ketat Supaya Apabila Ada Pengacau Ataupun Ada Sesuatu Yang tidak Baik Dia tidak Ketanggal Dan Bersentu Dengan Yang Lain Oke Ini Wayar Bumi Yang Ditandakan Dengan At Kita Sampankan Gable Hijau Ini Gable Hijaunya Kita Simpan Sahaja Ya Jangan Tersalah Sambung Pula Jangan Guna Warna Lain Nah Kalau Guna Warna Lain Katakan Ini Kita Guna Wire Warna Lain Oke Kita Sudah Menyalahi Code Kod Warna Untuk Kabel Ini Kita Sudah Menyalahi Tersalah Oke Sebab Itu Mengelirukan Jadi Berhati Hati Ya Dengan Tersalah Ini Sudah Ditandakan L Jadi Live Itu Ialah Merah Oke Sekarang Sudah Tena Oke Sekarang Yang Ini Kita Akan Terus Naikkan Ke Atas Beginilah Oke Ke Atas Oke Satu Sudah Siap Kemudian Kita Ambil Lagi Satu Ini Ini Pun Juga Ada Scroll Nya Ada Scroll Nya Ini Baru Mandi Ini Baru Mandi Si Manja Ini Manja Si 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 Manja Ini Si Kucing Ini Namanya Ini Si Mersi Nah Si Mersi Baru Mandi Ini Baru Mandi Si 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 Ini Ini Oke Kucing 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 Manja Dimana Saya Kerja Disitu Dia Datang Minta Sayang Ya Minta Sayang Jadi Merah Ini Kita Sambung Ke Live Oke Merah Live Bye Oke sudah siap Oke sekarang untuk memastikan sama ada tersambung dan betul kita gunakan inilah oke kita gunakan penyambung ini oke penyambungnya oke jadi dia akan bunyi jika bersentuh lah jika sambung wire itu Oke dengarkan Oke tinggal tuh Oke Se untuk itu kita akan cek sama ada sambungannya betul yang ini kita cucuk disini Oke Oke Kemudian ini kita Ataupun Kita ambil ini Kita cucuk disini Ini untuk Apa ini Live ya Ini untuk live 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 Kalau dia bunyi maksudnya dia bersambung dengan betul Oke yang ini adalah Eh Layar bumi So Kita bunyi bunyi ya Yang ini Kita tes ini Neutral Oke ini pun bunyi Ini Oke kita tes pula ini Kabel live Oke kita tes pula ini Oke kenapa tiada bunyi Jadi kalau tiada bunyi Jadi kalau tiada bunyi Ada something Tidak tersambung Tidak tiba bunyi ya Kita tes pula ini Tidak tersambung Tidak tersambung Tidak tersambung Tidak tersambung Oke, itulah kegunaan ini Oke, sekarang Sekarang kita akan simpan di dinding lah Dilekatkan di sana Oke Kita lekat satu-satu ya Oke, sebelum itu disini ada lubangnya Ini ada lubangnya ya Ini ada lubang untuk sombong di atas ini Oke, jadi kita akan tepuk ini Untuk kabel itu lalu Oke Oke, jadi ini kita simpan begini Ini kita simpan begini Oke, jadi kita akan ikat satu per satu Oke Kemudian juga yang lain Kita akan ikat Jadi yang ini Nanti terus ke atas inilah Oke, begitu juga dengan yang Ini dengan ini Oke, satu ini kita sudah skrupan Oke, jadi kita tutup lubangnya Kita tutup lubangnya Oke, jadi kita tinggal Ikat nanti disinilah Oke, nanti disini juga ada Ada Oke, itu namanya penduit Ya, penduit Oke Oke, yang kedua juga sudah sambung Oke, kita tutupkan dengan penutupnya Oke, ini kita biarkan dulu begini Oke, sudah dipasang Jadi ini tinggal lagi Dikatkan disanalah Oke Oke, selepas ini akan disambung Oke Oke Oke, sekarang saya akan sambung ini Kesini Tapi saya tidak mau ambil siko Saya akan tutup dulu di puncanya lah Oke Oke, jadi saya off semuanya Oke Untuk keselamatan lah So, ini pertama kali saya buat Saya tidak tahu bagaimana caranya So, untuk keselamatan Tutup semua Oke Oke, jadi kita buka Oke, jadi untuk memastikan Ada current Kita tes disini Menggunakan test pen ya Dan ternyata sudah Tidak ada current lah Oke, test pen pun tidak ada Tidak menyala Oke Itu daripada Daripada tadi Ini Live ya Dan kita cari pula Oke, ini live Ya, ada current sudah Ini live Dan ini Oke, ini Unutral Oke, jadi selamat sekarang ya Selamat penyambungan Oke, pertama sekali Ini perlu saya buka Ini Lubangnya untuk Laluan ini Oke, jadi saya buka dulu Oke, sudah dibuka lubangnya Dan kita pasang sekarang Yang ini ya Oke Sekarang sudah disambungkan Yang Bumi ini Disambung kepada yang hijau Live Untuk yang merah Dan hitam ini Neutral Oke Jadi Semuanya sudah oke Dan kita akan tutup Dan ini ada Sudah juga diberikan Oke Conduit So Sekarang kita akan tutup Oke Sudah siap Sekarang mari kita tes Oke Kita on Masa untuk Testing Ya Kita ambil ini Sebagai testing ini dulu Oke Ini ada lampu Kalau menyala Maksudnya Bercaya ya Oke Kita on On Ini kita on Oke Ada lampunya Ada lampunya ya Oke Kita tes Satu lagi ini Kita on saja Oke Ini semua ada lampu Seri yang ketiga Lampu Kemudian Seri yang keempat Dan Dalam Jadi Sambungan ini Kiranya Berjaya Oke Jadi sekian Dan terima kasih Terima kasih kerana menonton Yang belum sub Tolong sub Dan share Oke Thank you Terima kasih kerana menonton